Kakak Cing, gimana aku? gimana ada PSM tau adik? iya akhirnya ditunda juga di satu hari kita sudah sehari, tapi kita tahu juga permintaannya juga manajemen, karena waktu konferensi pers ah bukan, doorstopnya pak seong, gunak lu setelah temenangan melawan arema dia sudah nyatakan bahwa kita minta ditunda sehari saja karena alasannya perjalanan belum, karena perjalanan dari itu saja kemarin pun setelah menang melawan arema langsung berangkat baginya, jadi memang tidak ada waktu untuk istirahat perjalanan itu sekitar semua perjalanan itu bisa di atas 12 jam ini memang seperti pemain itu kan butuh juga penyelesaian setelah turun dari pesawat tidak langsung bisa latihan tapi latihan-latihan ringan di hotel tapi yang menarik setelah disetujui itu dan memang alasannya sih nampaknya LIB sebagai operator 31 memang tidak bisa mengolah karena alasannya sangat logis dan masuk akad dan itu sudah disampaikan oleh CEO pak bagaimana waktu yang dibutuhkan oleh pesen berangkat dari sini kemudian persiapan latihan setelah itu pulang ke sini persiapan latihan jadi kalau misalnya masih memakai aturan kemari itu persiapan menuju persif ke tanggal 28 itu hanya sekitar 2 hari nah itu sudah sebenarnya menyalahi aturan minimal istirahat pemain itu 72 jam hanya 48 jam jadi memang harus ditunda minimal 1 hari pas-pas juga 72 jam memang sudah jelas alasan penundaannya dan nampaknya LIB sudah melihat itu dan merapatkan sehingga baru tadi Direktur LIB Pak Ahmad Bukita sudah menyampaikan kepada kita langsung bahwa kami sudah membahas semua dan melihat situasinya kemungkinan digeser satu hari nah kapan misalnya tanggal 29 di hari Senin iya PSM akan menjamu persiapan di Stadion Kebanggaan kita satu biji Hadi jadi kemudian yang menarik juga Puang laga laga melawan Kuala Lumpur Reksi ini adalah salah satu laga bersejarah dalam sepak bulan Indonesia iya sehingga eh PSM kemungkinan akan menurunkan komposisi terbaik meski dua pemain bertahan utama yuran sama Agung Maneng tidak bisa bermain tapi kita sudah dengar tadi beberapa penjelasan dari pelatih bahwa mungkin akan memakai strategi kontra attack nah kita lihat saja bagaimana sebenarnya tapi kan kalau saya lihat selama ini Tavares selalu memperlihatkan kejutan strategi dalam 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 permainan dan itu hampir tidak bisa ditebak oleh lawan-lawan apalagi Tavares sangat irit berbicara soal strategi itu cuma semacam sambil lalu saya lihat tapi dalam praktik di lapangan itu sangat berbeda nah memang apalagi kan nampaknya komposisi pemain ini eh akan berbeda nanti bagaimana strategi bertahan bisa saja ada pemenu-pemen Barbie dimasukkan untuk bertahan nah kita lihat saja nanti tapi ada tiga pemenu-temen yang menjadi tumpuan PSM selama selama bawa pengisihan dan semifinal AFC ini yang pertama meski di Mento meski diragukan awal bermain tapi meski Mento ini sudah menyumbat dua gol nah kemudian kemudian itu itu dua gol di di PLFC di Liga 1 itu sudah lima jadi memang eh oh tiga gol di Liga 1 ya kemudian kemudian yang kedua pasti sangkap tapi belakangan kita dengar eh luim ini sementara kurang fit tapi tetap dibawa ke ke kemudian 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 yang terakhir pastilah Rizke IK Rizke IK ini adalah pemecah kebuntuan ketika melawan Tampines Rovers rupanya yang dikirimkan ke Naskimente berbuah bot sehingga bisa menanti nah nampaknya itu saja dari PSN kemudian nah ada juga pengumuman pengumuman kepada pembaca eh Tribun Timur bahwa mulai tanggal 23 Agustus ini akan terbit eh Sulsel memilih dan mata lokal memilih mata lokal memilih akan dijelaskan nanti oleh Pak Asis tapi saya Sulsel memilih ini untuk menyambut pemilu 2024 jadi kita sudah menurunkan berita-berita politik dan pertumbangan pemilu yang sekitar 500 hari lagi nih kita akan pemilu berserentak di seluruh dunia nah untuk besok kita akan turunkan eh Bawaslu ini sementara membuat pospo pengaduan supaya orang-orang yang dicatut namanya partai di daerah-daerah bisa melaporkan ke Bawaslu nah jangan sampai ada kejadian seperti itu sehingga dilaporkan memang karena eh ketika orang menjadi pengurus partai banyak pekerjaan-pekerjaan yang tertolak nah itu jangan sampai tercatat namanya tidak pernah melapor tidak tidak pernah bergabung ke partai yang mencatat silahkan melapor ke pos ke bawah nah ini juga sebagai bentuk untuk langkah preventif supaya tidak terjadi pelanggaran pemilu ini juga menjaga partai-partai di daerah supaya tidak tidak apa namanya tidak tidak dilaporkan nah kemudian yang kedua adalah data di bulan Juli 2022 ini pemilih dari kalangan milenial itu naik hmm jadi sekarang sudah 29,4% jadi sekitar 30% pemilih di Sulusal itu yang sekitar 6 juta itu adalah orang-orang milenial sehingga ini menjadi salah satu potensi pemilih bagaimana orang-orang milenial ini bisa naik nah kalau begitu itu artinya kemungkinan nanti di calon legislatif itu ada beberapa juga orang milenial dan itu bisa digarap oleh mereka-mereka dan itu kan terbukti di tahun 2019 ada puluhan anak-anak muda yang masuk ke legislatif nah kita tunggu nanti bagaimana sebenarnya apa namanya perkembangan dari partai-partai dalam merekrut anak-anak muda apakah memang ada yang menjadi calon legislatif kita lihat tapi itu sudah jarang sebenarnya kemudian yang lain ada Tampus ada PR2 Unismu mendapat apa namanya ditetapkan sebagai guru besar bidang dunistik di UI Pak Andi Sukri Samsuri kemudian di halaman social juga apa ya tadi itu lapangan si Yusuf itu akan diresmikan di bulan November ini menjadi salah satu apa namanya fasilitas umum di Goa yang sangat rame dari pagi yang pagi dan sore berbeda nah perbedaannya di Karibos kalau saya lihat karena saya pernah lari di dua tempat ini kalau di gua itu banyak enak muda yang lari tapi kalau di Karibos itu rata-rata baby boomers tempat puluh ke atas tadi pagi saya lari di Karibos dan saya ada muda ini kodong semua orang tua tapi kalau di gua di lapangan si Yusuf tempat runner saya itu rata-rata muda di mana Trimless nanti lah lihat jadi ok dah kira-kira kacik